Beni Murdani dan Untung Samsuri sama-sama dapat bintang sakti dari Presiden Soekarno. Namun, di kemudian hari, nasib mereka berbanding terbalik. 6 hari menjelang lebaran, 19 Februari 1963, orang-orang warah wiri di halaman istanegara Jakarta. Suasana ramai dan sibuk, rupanya sebuah upacara buat menyambut kepulangan tentara Indonesia dari operasi Trikora di Iran Barat sedang dipersiapkan. Kemanan batalion itu adalah Mayor Untung Samsuri. Bersama Soekarno dan Soeharto, dia memeriksa jajar kehormatan pasukan hintas udara Kostrad di halaman istana Merdeka. Kelak, banyak anggota batalion 454 Banting Riders bergabung dengan pasukan Kostrad di bawah kepemimpinan Soeharto dan sebagian yang lain termasuk Mayor Untung ditarik ke resimen pengawal Presiden Cakra Birawa. Atas jasa dan keberaniannya, dalam operasi Trikora, Untung dapat penghargaan bintang sakti dari Presiden. Untung bukanlah nama aslinya. Menurut Julius Poore, dia seberani bernama Kusman. Dia adalah salah satu komandan platon batalion Sudikdo yang terlibat peristua Madiun 48, namun lolos dari pembersihan karena salah satunya agresi militer Belanda kedua pada akhir tahun 48. Konon, dia menggunakan nama Untung sejak tahun 50-an, sedangkan Samsuri yang dia pakai sebagai nama belakang adalah nama Paman yang membesarkannya di Solo. Pada upacara penyambutan pasukan Trikora, ada satu tentara lain yang berpangkat sama dengan Untung dan juga mendapat bintang sakti. Dia adalah Leonadus Benyamin Murdani alias Benny Murdani. Benny berasal dari resimen para Komando Angkatan Darat atau LPKAD dalam operasi Trikora. Dia pimpin pasukan naga di Merauke, sedangkan Untung bertugas di pasukan Serigala di Sorong. Seperti Untung yang lebih tua 6 tahun darinya, Benny pun terlibat dalam penumpasan PRRI di Sumatera, tepatnya di Rio. Baik Untung, maupun Benny adalah prajurit infantri dengan kulifikasi terjun payung. Pada tahun 50-an, Untung bertugas di Banting Riders di Ponegoro, Jawa Tengah, sedangkan Benny di Kesatuan Komando Siluangi, Jawa Barat lalu ke RPKAD. Selepas subacara, Untung dan Benny sempat berfoto bersama. Benny yang biasanya pasang tambang angker dan Untung yang pendiam, tersenyum menghadap kamera. Keduanya sebagaimana tulisan pada mendali binang sakti, berhak atas cap, maha wira, atau maha berani. Kelak ketika posisi Komandan Batalion Kawal Kehormatan 2 Cakra Birawa kosong. Pilihan pertama Presiden Soekarno adalah Mayor Benny Murdani, yang pada waktu itu menjabat Komandan Batalion RPKAD. Namun Benny menolak, sehingga tugas itu jatuh kepada Untung. Semua tahu betapa suram nasib Untung setelah peristiwa September 65. Selaku tertuduh memimpin penculikan jeral-jeral tinggi Angkatan Darat, dia dieksekusi mati pada tahun 1966. Di sisi lain, Benny jadi anggota Kostrad setelah keluar dari RPKAD. Di sana dia berjumpa Alimur Topo yang pernah bertugas di Band Teng Riders bersama Untung. Benny menjadi pembantu Alimur Topo dalam menangani operasi-operasi terbatas di luar negeri. Salah satunya ialah mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Sementara Untung Samsuri dimakan cacing dan serangat dalam kuburnya, karir binang murdani semakin lama semakin cemerlang. Setelah bertugas sebagai perwira intel urusan luar negeri selama sembilan tahun, dia pimpin konsulat jeneral Indonesia di Malaysia Barat. Kembali ke Indonesia, Benny menjadi andalan presiden suaranya dalam banyak turusan. Tugas semacam-macam dan sebab penting, mulai dari mengurus Organisasi Intelijen Indonesia, menjadi bos komando pemulihan keamanan ketertiban alias Kom Kamti, hingga menjabat sebagai Panglima ABRI. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.